Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Berita pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat akan awali jumpa kita di Gate News hari ini. Bersama saya, Bini Pratama, inilah Gate News lengkapnya. Mirsa, kita menuju informasi pertama. Jelang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB, Panitia Pengawas Pemilu, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat menggelar deklarasi lawan politik uang dan politik sara dengan melakukan long march sambil membawa spanduk dan melakukan orasi. Panwasu menghinggau masyarakat tentang anti-politik uang dan isu sara saat pelaksanaan pil gubernur NTB mendatang. Ratusan anggota pengawas pemilu yang terdiri dari Panwas Cam dan PPL se-Kabupaten Sumbawa menggelar aksi long march dengan keliling jalan-jalan utama di kota Sumbawa Besar. Aksi long march ini dengan membawa spanduk dan melakukan orasi sebagai himbawan kepada masyarakat tentang anti-politis uang dan isu sara saat pelaksanaan pil gubernur Nusa Tenggara Barat. Ketua Panwaslu Kabupaten Sumbawa, Syamsi Hidayat, mengatakan Panwaslu saat ini membuka diri terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu dalam pilkada NTB 2018. Salah satu cara dilakukan untuk kampanye anti-politik uang dan isu sara saat pil gubernur NTB yakni dengan melakukan long march sebagai bentuk kampanye kepada masyarakat. Tugas dan tanggung jawaban Panwaslu yang dijamin undang-undang untuk menindak lanjuti laporan dari masyarakat menelaah dan menindak. Masyarakat diminta untuk melaporkan adanya indikasi yang mengarah kepada pelanggaran. Panwaslu bersama tim terpadu dari kepolisian dan kejaksaan siap menerima dan menindak lanjuti apa yang menjadi laporan tersebut. Jadi harapan kami bagaimana langkah-langkah pencegahan meminimalisir akan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak tertanggung jawab terhadap manipolitik yang diberikan kepada rakyat sebagai imbalan dalam hal pemilihan. Nah ini hal-hal ini yang kami sempatnya melakukan langkah pencegahan terhadap politik uang dan politisasi sara ini. Panwaslu meminta kepada calon dan timnya untuk tidak melakukan politik uang dan membawa isu sara sebagai cara mempengaruhi pemilih karena menciderai integritas penyelenggaraan pemilu kada. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GetTV. Dan bisa kita menuju Kabupaten Lombok Utara. Para petani kelapa di Kabupaten Lombok Utara menjerit pasalnya harga kelapa yang menjadi andalan di daerah ini kini menurun drastis. Anjloknya harga kelapa akibat terjadinya penurunan ekspor ke luar negeri oleh pengusaha besar di Jawa dan tingkat konsumsi kelapa di kalangan masyarakat menurun. Anjloknya harga kelapa di Kabupaten Lombok Utara di tahun 2018 ini membuat sejumlah petani dan pengepul kelapa tidak merauk untung banyak. sehingga menyebabkan penghasilan mereka menurun drastis. Anjloknya harga kelapa di Lombok Utara belakangan ini disebabkan turunnya permintaan dari para pengusaha di Jawa karena menurunnya ekspor ke luar negeri. Di samping itu, kualitas kelapa Lombok Utara juga kalah bersaing dengan Provinsi Kalimantan dan Sulawesi. Menurunnya konsumsi masyarakat juga menjadi salah satu faktor turunnya harga kelapa. Biasanya pengepul membeli kelapa dengan kisaran 1.500 rupiah dan petani hanya menerima 800 rupiah sampai dengan 1.200 rupiah. Kisaran harga itu tergantung jarak angkut karena pengepul harus memikirkan biaya angkut juga. Saat ini banyak pengepul tidak berani ambil resiko sehingga mengakibatkan terjadinya penumpukan kelapa di tingkat petani. Selama ekspor kelapa terus menurun, maka selama itulah harga kelapa petani anjlok. Sehingga para petani melakukan pengolahan sendiri dan menjualnya dalam bentuk kopra atau kelapa yang sudah di oven. Kendati demikian, kebanyakan kalangan petani jarang mengolah sendiri karena membutuhkan fasilitas peralatan seperti oven dan lainnya. Pengusaha akan melihat kondisi selama satu bulan terakhir ini. Jika harga kelapa terus anjlok, maka petani harus menggunakan solusi mengolah sendiri kelapa menjadi kopra. Karena harga kopra berkisar pada 8.200 rupiah per kilogram, kopra dikirim langsung ke pabrik untuk diolah menjadi minyak. Siklus tahunan kelapa pasti ada pasang surutnya harga kayak begini. Ya itu tadi karena berbenturan sama kepentingan anu orang Cina yang rata-rata anu juga dia lagi melek, masarnya juga kondisinya anu apanya ya, konsumennya juga melemah, daya belinya berkurang. Melihat kondisi tersebut, Dinas Koprindak Kabupaten Lombok Utara telah melakukan koordinasi dengan banyak pengusaha yang ada di Jawa untuk mengatasi anjloknya harga kelapa dan penumpukan yang terjadi sehingga bisa membeli kelapa yang ada di Lombok Utara. Kami sudah melaksanakan komunikasi lebih intens dengan pelaku usaha yang ada di Jawa Timur, khususnya melalui KPD Jawa Timur agar bisa mencapai solusi dari hal ini. Karena bagaimanapun kelapa kita stoknya banyak, namun ternyata kita sendiri saat ini memang tidak bisa untuk memasarkan lebih jauh lagi untuk tekan pemasarannya. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Aris Munandar, GetTV. Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Lombok Barat. Pemirsa potensi wisata Lombok Barat terus digarap oleh pemerintah daerah setempat. Setelah sebelumnya dari kawasan Sekotoh hingga Suranadi dan Sesaut, kali ini pemerintah kumpulan Lombok Barat kembali membuka destinasi wisata baru. Kali ini Pemkap Lombok Barat memilih Gunung Sasak sebagai salah satu destinasi wisata adalan. Bahkan lebih dari itu, menjadi salah satu ikon wisata di Lombok Barat. Seperti apa? Langsung saja kita lihat liputannya. Lombok Barat Lombok Barat tak hanya memiliki pantai berpasir putih dan eksotis yang membentang dari ujung utara hingga selatan. Kabupaten dengan moto bumi patut patuh patju ini juga dikelilingi alam yang mempesona. Gunung Sasak yang berada di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan adalah satu dari sekian objek wisata alam menarik yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Sepanjang mata memandang dari punggung bukit yang berada di ketinggian 370 meter di atas permukaan laut itu tampak semak belukar dan areal persawahan yang menghijau. Untuk mencapai objek wisata yang satu ini, para wisatawan harus melewati jalan yang terjal dan penuh dengan bebatuan. Sesampainya di atas perbukitan terlihat perkampungan penduduk yang tertata rapi. Dari Gunung Sasak juga tampak menara Masjid Hubulwatan Islamic Center yang berdiri megah di jantung kota Mataram. Gunung Sasak yang namanya sesuai dengan nama suku asli yang mendiami Pulau Lombok ini dikelilingi hamparan persawahan yang subur dengan lereng dipenuhi tumbuhan perdu dan bambu kuning. Objek wisata yang berada di punggung perbukitan itu menjadi salah satu potensi wisata yang lokasinya tidak terlalu jauh dari pusat kota Giri Menang, Gerung yang merupakan ibu kota Kabupaten Lombok Barat. Dengan adanya Gunung Sasak ini kita manfaatkan menjadi destinasi wisata baru bisa menjadi sebuah sumber ekonomi masyarakat di mana masyarakat bisa berdagang. Ini seperti tadi sudah di launching oleh Pak Bupati merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Lombok Barat. Namun setelah kita melihat kondisi ini tentunya masih penuh pembendahan lagi karena misalnya masalah jalan. Objek wisata alam Gunung Sasak bisa menjadi referensi bagi Anda dan keluarga sebagai tempat liburan yang menarik. Di tempat ini sudah tersedia fasilitas seperti bermain panah dan jajaran berugak sebagai tempat untuk berkumpul bersama teman ataupun keluarga. Di lokasi ini juga sudah tersedia beberapa warung sebagai tempat mengisi perut Anda ketika lapar. Selanjutnya kita menuju Kabupaten Lombok Barat. Mirsa, Kabupaten Lombok Barat jalamatlah dikenal dengan pariwisatanya. Bahkan dalam satu wilayah menyimpan beragam destinasi wisata yang menarik. Senggigi misalnya, selain tersohor dengan bentangan pantainya yang hingga, Senggigi rupanya menyimpan destinasi wisata air terjun yang sangat indah. Air terjun tersebut ialah air terjun Gawalet dan air terjun Putri Kembat. Keduanya terletak di tengah taman wisata kerandangan. Nah langsung saja kita lihat liputannya. Tidak hanya objek wisata pantai. Sebagai daerah pariwisata unggulan di Lombok Barat, kawasan Senggigi ternyata punya air terjun yang indah. Kawasan Senggigi ternyata menyimpan destinasi wisata air terjun. Sayangnya, belum banyak diketahui oleh wisatawan. Dua air terjun tersebut tak lain adalah air terjun Putri Kembar dan air terjun Gawalet. Dua air terjun tersebut memang belum dikenal luas. Karena itu, bagi wisatawan yang lebih menyukai wisata yang sepi dan menyejukkan, tempat ini bisa dijadikan pilihan. Sayangnya, untuk menuju dua air terjun tersebut tidaklah mudah. Tempatnya tidak bisa digapai oleh sepeda motor ataupun kendaraan lain. Pilihan satu-satunya, pengunjung harus berjalan kaki sekitar 2 km. Dengan pemandangan alam yang masih alami, di samping kiri kanan dihimpit oleh hutan rimbun, menambah kesan tidak biasa. Perjalanan menuju ke sana dipastikan tak akan bisa terlupakan. Untuk menuju ke sana, disarankan membawa bekal secukupnya. Karena masih alami dan belum terjamah oleh keramaian, tidak ada satupun pedagang yang berjualan sepanjang jalan menuju ke sana. Air terjun pertama yang dijumpai adalah air terjun Gawalet. Dinamakan air terjun Gawalet karena dulunya didiami ratusan burung walet. Sehingga masyarakat setempat menyebut air terjun tersebut sebagai air terjun Gawalet. Perjalanan ke air terjun benar-benar menguras tenaga. Tapi jangan khawatir, petugas di sana telah menyiapkan sejumlah persinggahan yang disebut shelter yang bisa dimanfaatkan untuk beristirahat. Menuju air terjun Putri Kembar dibutuhkan tenaga tambahan sebab menuju ke sana, pengunjung kembali berjalan menempuh jarak sekitar 450 meter dari air terjun Gawalet. Jalan menuju air terjun Putri Kembar pun lebih ekstrim. Jalan menanjak dan menurun memacu adrenalin akan dijumpai sebelum sampai di sana. Namun rasa lelah dan pegat selama perjalanan dipastikan terbayar dengan pemandangan dan keindahan air terjun Putri Kembar. Air pegunungan yang masih murni bisa diminum. Bahkan sebagian besar warga sekitar pun memanfaatkan sebagai kebutuhan air sehari-hari. Di Jepang, di Jepang juga ada air terjun banyak. Tapi kalau di sini, saya sudah beberapa tempat saya kunjungi air terjun. Rata-rata ada sampah plastik. Itu saya tidak suka. Tapi kalau di sini, tidak ada. Ini memang dikenalnya, dibuka memang sudah lama. Tapi kalau untuk setelan sekitar tahun 2009, yang memang belum bisa dilihat. Dari masyarakat luar maksudnya. Kalau dari masyarakat setempat di sini, dan tidak lama terlihat. Pakai sistem mulut-kemulut. Jadi untuk media agak kurang. Air terjun ini memang belum familiar seperti air terjun lainnya di Lombok Barat. Karena belum terjamah oleh keramaian, sampah dan pemandangannya pun masih alami. Bak sampah dan toilet umum pun tidak terlihat di sana. Hanya ada tempat peristirahatan. Karena masih minimnya tempat sampah, wisatawan disarankan membawa kantong plastik sebagai tempat sampah, agar tempat yang seindah ini tidak terkotori oleh sampah makanan dan minuman yang dibawa. Untuk memasuki kawasan Taman Wisata Alam Kerandangan Komplek 2 Air Terjun tersebut, wisatawan cukup membayar tiket masuk sebesar Rp5.000 per orang untuk hari biasa dan Rp7.500 untuk hari libur. Dari Mata Aram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GED TV. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!